Tim Resmob Polres Cimahi menangkap dua orang pelaku penjurian dengan kekerasan terhadap korbannya seorang perempuan hingga terluka di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi terpaksa menembak satu orang pelaku begal karena menyerang saat akan ditangkap Rabu pagi. Setelah melakukan pengintaian, Tim Resmob Polres Cimahi menangkap seorang pelaku begal di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat, Sasa Malam. Pelaku berinisial air ini tidak berdaya saat digeribat petugas. Dari penggerdahan, polisi menemukan senjata tajam dari dalam tas pelaku. Petugas kemudian kembali bergerak untuk menangkap satu orang pelaku begal lainnya. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku berinisial MR lantaran menyerang petugas saat akan ditangkap. Kedua pelaku begal ini telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di kawasan Cimareme, Bandung Barat. Akibat ulang kedua pelaku, korban begal motor yang seorang perempuan harus memakai kursi roda karena terluka parah di kakinya. Menurut korban, dirinya saat pulang kerja dipepet oleh dua orang pelaku hingga terjatuh dari motornya. Pelaku mengincar barang-barang korban seperti ponsel dan uang, namun karena pelaku tidak membawa ponsel dan uang, pelaku lalu mengambil motor jenis metik milik korban. Selain itu, saya dulu waktu itu enggak sempada, cuma pas lihat ke belakang lagi, sudah ada motor itu, pas saya mau gas motornya sudah ditetap saja dari belakang. Saya sudah jatuh, pas jatuh, jasuh jang saya ditarik-tarik, pelaku menanyain tas, kan emang kebetulan, kan emang kebetulan pas sama, pas saya di bawah jangkauan. Setelah itu, terapi langsung pergi, dia mau kembali. Dari malam sampai dini hari, menyempar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kami juga butuh dukungan masyarakat, stakeholder, untuk bersama-sama membantu memberikan atau memberikan keamanan di belakang masing-masing. Selain menangkap dua pelaku begal, polisi pun mengamankan satu unit sepeda motor metik milik korban dan langsung diserahkan kepada korban. Sampai jumpa di Bandung, Jawa Barat, Iwono, Ainus Melapokan.